Swallowed Star Chapter 1123-1124 Bab 1123, Keganasan Dream Demon Ancestor masih menunggu berita tentang bintang aslinya. Kami tidak menemukan manusia Luo Feng pada nomor bintang asli 08293. Kami tidak menemukan Luo Manusia Feng pada nomor bintang asli 08448. Master alam semesta dari tiga aliansi sedang berpetualang dengan bintang aslinya, dan mereka terus melaporkan kembali ke leluhur iblis mimpi. DreamT, apakah kamu sudah menemukan Luo Feng? Di dalam ruang virtual wilayah rahasia leluhur mimpi, makhluk raksasa aneh, berkulit gigi gergaji muncul dari kegelapan dan tiba di istana milik leluhur iblis mimpi. Dia berbicara dengan ular perak raksasa. Tidak, kami belum, kamu masih belum. Sok Demon Ancestor menggeram, Luo Feng mungkin sudah berhasil kembali ke wilayah manusia mengingat seberapa cepat tubuh Mosa. Kurasa begitu, kepala ular raksasa itu berbalik dan melihat ke arah binatang aneh itu. Lagi pula, ini adalah misi kematian untuk paraksatria alam semesta biasa. Sedangkan untuk master alam semesta, hanya ada begitu banyak master alam semesta dari tiga aliansi, dan mereka tersebar di mana-mana. Butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di sana, selama kapan Luo Feng bisa lari jauh. Dia pasti sudah kembali ke wilayah manusia sekarang. DreamT, apa yang bisa kita lakukan jika Luo Feng manusia itu terus bersembunyi di primal universe? Tanya Sok Demon Ancestor. Maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, jawab leluhur iblis mimpi. Alam semesta primal dikendalikan oleh pemimpin kota primal Chow. Bahkan jika kita pergi ke alam semesta primal, kita tidak akan bisa menyaingi primal Chaos City Leader. Dia bisa mengendalikan seluruh alam semesta primitif. Mereka berdua terdiam, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin kota primal Chaos tidak terkalahkan di alam semesta primitif. Luo Feng itu bodoh, kata Dream Demon Ancestor. Empat balapan puncak telah berjuang untuk selamanya, dan tidak ada ras yang mampu memusnahkan yang lain. Selama ada master tertinggi alam semesta, pertarungan tidak akan berjalan terlalu jauh. Jika Luo Feng sudah mampu melakukan seperti itu teknik hebat, itu berarti dia sudah menjadi master tertinggi alam semesta. Mungkin dia belum menjadi satu, kata Sok Demon Ancestor. Tidak masalah sekarang, Sok Hon. Dia memiliki kekuatan master alam semesta. Tidak hanya dia memiliki teknik pamungkas dari master alam semesta, tapi dia bahkan menciptakan teknik tertinggi dari master alam semesta. Paling banyak, salah satu dari mereka adalah teknik warisan, yang berarti yang lain diciptakan olehnya, dan dia memiliki beberapa tubuh. Kepala ular perak raksasa itu mengayunkan tubuhnya dan mendesah. Bahkan jika kita pergi, kita hanya dapat membunuh salah satu tubuhnya. Kita tidak dapat melakukan lebih dari itu. Jika kita tidak dapat membunuhnya untuk selamanya, itu tidak masalah. Jika dia cukup pintar untuk mengirim satu tubuh untuk datang ke sini, itu akan berakhir. Dream Demon Ancestor sedikit marah. Namun, kita semua kehilangan muka. Tiga aliansi tidak akan pernah melepaskannya. Ketiga aliansi itu menginginkan Luo Feng mati. Bagaimanapun, Luo Feng membuat mereka menderita kerugian besar. Sayangnya, mereka telah menjebak Luo Feng sejak awal. Ditambah, Luo Feng memiliki aliansi Hong dan sekolah dewa leluhur untuk melindunginya. Aliansi Hong adalah salah satu dari sembilan negara adidaya di alam semesta. Dan sekolah dewa leluhur juga diam-diam melindungi Luo Feng. Mengingat kekuatan Luo Feng sendiri, ketiga aliansi hanya bisa membunuhnya jika mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Jika dia bersedia mengirim salah satu tubuhnya untuk dibunuh, mereka tidak akan menjadi gila. Namun, pada titik ini, tidak ada kesempatan bagi Luo Feng dan ketiga aliansi untuk meredakan situasi. Tiba-tiba, percakapan mereka disela oleh sebuah berita. Dream Demon Ancestor, Shock Demon Ancestor, aku telah menemukan Blood Cloud Palace Leader. Pemimpin Istana Awan Darah ada di nomor bintang asli 03129. Pemimpin Istana Awan Darah, baik Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor tercengang. Orang itu muncul, kata Shock Demon Ancestor. Dia berani muncul. Huh, maniak itu. Dream Demon Ancestor juga marah. Dia telah hilang selama jutaan era, dan dia muncul di bintang aslinya sekarang. Bahkan Master Tertinggi Alam Semesta pun akan kesulitan membunuhnya di bintang asli. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Shock Demon Ancestor. Sebarkan berita dan beritahu semua orang di alam semesta, kata Dream Demon Ancestor. Pemimpin Blood Cloud Palace Mahir dalam melarikan diri, dan aliansi ras iblis kita tidak akan bisa menangkapnya sendiri. Akan membutuhkan banyak biaya untuk membunuhnya. Selain itu, dia adalah musuh bersama bagi semua orang di alam semesta. Kita bisa biarkan semua orang berkontribusi. Shock Demon Ancestor mengangguk. Baik, he he, sudah lama sekali. Dia berani menunjukkan wajahnya. Mata leluhur iblis mimpi berkilauan. Pemimpin Istana Awan Darah muncul di nomor bintang asli 03129. Berita telah menyebar dari aliansi ras iblis ke sembilan negara adidaya di alam semesta. Selain sembilan kekuatan super, kekuatan seperti aliansi cincin duri dan aliansi sembilan wilayah semuanya juga tahu tentang itu. Di dalam istana Dewa Leluhur dari Sekolah Dewa Leluhur, terdengar suara marah. Pemimpin Istana Awan Darah. Awan Darah muncul. Dia berani muncul. Master Dewa Langit Beacon. Anda akan memimpin tiga master alam semesta di bawah Anda. Pergi ke bintang aslinya dan bunuh Blood Cloud itu. Ya, Dewa Leluhur, salah satu master saleh yang menjaga. Sky Beacon Godly Master. Segera memimpin tiga master alam semesta lainnya dan meninggalkan Istana Dewa Leluhur. Ini Awan Darah. Aliansi wilayah utara memiliki jumlah makhluk, ksatria alam semesta, dan ras hebat dalam jumlah terbesar. Mereka telah menderita kerugian terbesar ketika pemimpin Istana Awan Darah menjelajahi alam semesta melakukan pembantaian masal. Banyak sekali makhluk hebat, termasuk penguasa alam semesta tingkat atas, telah terbunuh. Bahkan seorang master alam semesta telah meninggal. Blood Cloud Palace akan membunuh siapapun yang tidak dia sukai tanpa permusuhan. Beberapa makhluk hebat pernah mencoba untuk membujuknya dan berusaha untuk menerimanya ke dalam aliansi wilayah utara. Tetapi mereka telah dihancurkan dan dibunuh oleh pemimpin Istana Awan Darah. Pemimpin Istana Awan Darah adalah maniak dan sangat jahat. Dia telah menjadikan dirinya musuh bagi hampir semua kekuatan di alam semesta. Setelah lebih dari 3 juta era, kebencian membanjiri pikiran makhluk besar ketika mereka tahu bahwa pemimpin Istana Awan Darah muncul lagi, dan para senior dari aliansi wilayah utara juga tidak mampu menahannya. Pemimpin Istana Awan Darah meremehkan aliansi wilayah utara sampai ke intinya. Segera, 12 master alam semesta siap untuk membunuh pemimpin Istana Awan Darah. Gila, maniak itu berani muncul lagi. Dia pikir dia lebih aman di bintang aslinya karena master tertinggi alam semesta hanya bisa terbang. Serahkan dia padaku, aku akan membunuhnya, aku juga. Dia membunuhku sebelumnya, dan untungnya bagi saya. Pemimpin aliansi kami membangkitkan saya. Sekarang saya adalah master alam semesta. Saya akan membunuhnya karena menghina dan membunuh saya. Aliansi Binatang Luar Angkasa Gunung Dewa Luar Angkasa Blood Cloud Dia berani muncul Leluhur Space Beast Meraung Penghinaan yang dia bawa pada aliansi kita akan dibayar dengan nyawanya. Leluhur Aku akan membunuhnya Kata seorang ahli alam semesta Aku juga Kata yang lain Itu Dia kabur saat aku baru saja tiba Garis keturunan binatang bertandu kemas kita akan menjadi bagian dari ini juga. Segera Space Beast Lions memutuskan untuk mengirim empat master alam semesta untuk membunuh pemimpin Istana Awan Darah. Semua master alam semesta yang dikirim adalah yang luar biasa. Aliansi Hong Alam semesta virtual Kota Aliansi Hong Istana Aliansi Hong Pencipta kapak besar duduk di tengah sementara para pemimpin Istana duduk di samping. Pemimpin Istana Awan Darah itu muncul setelah 3 juta era. Apa yang harus kita lakukan? Kapak besar Pemimpin Istana Awan Darah tidak main-main dengan kita. Aliansi Hong Kata kapak besar Dan hanya aliansi kita yang berhasil tidak banyak menderita darinya. Kurasa kita tidak harus ikut campur kali ini. Selain itu Kau tahu belut pemimpin Istana Awan Istana Awan Darahnya adalah harta karun sejati yang digunakan untuk melarikan diri. Ada diskusi tentang di dalam aliansi Hong Tetapi tidak ada yang mau menjadi bagian dari acara ini. Bagaimanapun Pemimpin Istana Awan Darah tidak mengacaukan aliansi Hong Dan jika aliansi Hong ikut campur dan pemimpin Istana Awan Darah membalas dendam Itu akan berakhir buruk. Mari kita lihat bagaimana pameran pemimpin Istana Awan Darah Kata kapak besar Pada nomor bintang asli 03129 Di puncak bukit Pemimpin Istana Awan Darah Bersandar digundukan Terlihat cukup tenang Dia mengenakan jubah dan topeng yang berapi-api dan memiliki ko yang panjang Kegilaan Teriak Luo Feng Berdasarkan berita dari aliansi Hong Semua kekuatan di alam semesta menjadi gila Guru duduk tamu gunung Betapa menakjubkannya kamu Semua kekuatan kecuali aliansi Hong ingin membunuhmu Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan takjub Bahkan sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa Dengan siapa dia memiliki hubungan yang hebat Mengejarnya Hampir sampai Beritanya sudah tersebar luas Luo Feng mengangguk Dia segera berdiri Dia mengangkat kepalanya Melihat sekeliling dan berbisik Mungkin semua kekuatan telah mengambil tindakan Hahaha Kemarilah dan bunuh aku Tapi jangan dibunuh olehku saja Kua, Luo Feng Mengenakan jubah berapi-api dengan sepasang tanduk emas Terbang ke udara Tenggelamnya Firemaster sedang melakukan kontrol atas ruang dan waktu Dia terus mengawasi pemimpin istana awan darah Dan dia mendengar semua yang dikatakan Luo Feng Tenggelamnya guru api menjadi terintimidasi Dia tidak menyangka pemimpin istana awan darah merajalela ini Pemimpin istana awan darah sedang bergerak Dia bergerak Dia terbang ke pusaran air yang paling dekat dengannya Sinking Firemaster segera melaporkan berita tersebut ke Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor Kekuatan alam semesta belum membentuk pengepungan di sekitarnya Dream Demon Ancestor menjawab dengan perintah segera Tenggelamnya guru api Aku perintahkan kau untuk menahan pemimpin istana awan darah Bab 1124 Kekuatan awan darah Anda ingin saya menghentikannya Tenggelamnya guru api mengungkapkan kengganannya sekaligus Meskipun dia adalah anggota aliansi iblis Dia sebenarnya bukan berasal dari iblis Sebaliknya Dia adalah pemimpin ras yang kuat Master Blood Cloud Palace terkenal Dan dia sebelumnya telah membunuh dua master alam semesta Betapa kuatnya dia Dia pasti termasuk dalam jajaran master alam semesta puncak Tenggelamnya guru api mungkin tidak lemah Tetapi setelah membandingkan Dia masih kalah dari guru istana awan darah Hanya untuk menjepitnya Dream Demon Ancestor memerintahkan Selain itu Kamu masih memiliki tubuhmu yang lain Saya mungkin memiliki tubuh saya yang lain Kata Tenggelamnya guru api Tetapi orang tua ini belum menunjukkan dirinya selama lebih dari 3 juta era Tidak mungkin saya dapat memprediksi apa yang mampu dia lakukan Jika tubuh saya ini dimusnahkan Hartaku yang sebenarnya akan jatuh ke tangannya juga Lebih jauh lagi Aku memiliki tanda lembah Zen Chang bersamaku Tenggelamnya guru api tidak mau mengambil risiko Dia adalah pemimpin ras yang kuat Seluruh ras bergantung padanya Bahkan jika tubuhmu ini akan dimusnahkan Ketika master istana awan darah terbunuh Semua hartamu yang sebenarnya pada akhirnya akan dikembalikan kepadamu Kata Dream Demon Ancestor Bahkan jika master istana awan darah selamat dari cobaan ini Kerugian apapun yang Anda alami Aliansi saya akan memberi kompensasi setengah dari jumlah tersebut Ku, Anda adalah master api tenggelam yang terkenal Apakah mungkin Anda bahkan tidak dapat melindungi diri Anda dari master istana awan darah? Baiklah, kata tenggelamnya master api Karena leluhur iblis telah berjanji Aku akan membuat kemajuan Tenggelamnya guru api berhenti ragu Hong, dia berubah menjadi cahaya dan dengan cepat mengejar master istana awan darah Luo Feng dan Sinking Fire Master tidak terlalu jauh Mungkin hanya beberapa puluh juta mil jauhnya saat Luo Feng melaju di angkasa Blood Cloud Palace Master Tahan Suara menggelegar bergema di telinganya Ku, Luo Feng mencibir dan terus bergerak maju Suara menggelegar itu berbicara lagi Master Istana Awan Darah Aku, master api tenggelam Ingin berbicara denganmu Jelas sekali bahwa Sinking Fire Master tidak benar-benar ingin melawan Luo Feng Lagi pula Kekuatan tertinggi adalah orang-orang yang memiliki kebencian yang mendalam padanya Secara pribadi Dia tidak menanggung permusuhan yang begitu besar terhadapnya Tetapi selama dia bisa menekannya Dia bisa mengklaim pujian atas pekerjaannya yang telah selesai Lebih baik lagi Jika master istana awan darah terbunuh Untuk selanjutnya Ketika waktunya tiba untuk harta karun dibagi dan didistribusikan Tenggelamnya guru api secara alami akan dapat mengklaim bagiannya Tenggelamnya guru api Kamu pikir aku sebodoh kamu Luo Feng menepisnya dengan ringan Kamu Tenggelamnya Fire Master sangat marah sehingga dia terdiam sesaat Dia tidak bisa menahan nafas Tidak heran jika Blood Cloud Palace Master memiliki musuh di seluruh alam semesta Dia benar-benar karakter yang berjiwa jahat Tidak ada darah buruk di antara mereka berdua Tetapi dalam pertukaran kata-kata singkat ini Master istana awan darah dengan kasar memanggilnya bodoh Bukankah ini penghinaan bagi master alam semesta seperti dirinya Jika itu adalah makhluk hebat lainnya yang mengucapkan kata-kata yang sama Tenggelamnya guru api akan meraung dalam kemarahan dan bersiap untuk pertempuran Tetapi karena itu datang dari master istana awan darah yang terkenal kejam Amarahnya menghilang dengan cepat Bagaimanapun Master istana awan darah secara alami bersifat kejam Jika tidak Bagaimana dia akan menyinggung berbagai kekuatan tertinggi di alam semesta Satu terbang ke depan sementara yang lain mengejar di belakang Tenggelamnya Fire Master tertinggal jauh dalam pengejarannya Pada saat yang sama, dia terus-menerus melapor ke leluhur iblis mimpi dan monster setan kejutan untuk memperbarui mereka tentang situasi terbaru Guru istana awan darah sedang melarikan diri secepat dia bisa bergerak Kata master api tenggelam Aku tidak bisa mengikutinya Jadi membuatnya tetap terlihat mungkin hanya sementara Setelah beberapa saat, Luo Feng terbang langsung ke terowongan pusaran air Dia telah memasuki terowongan pusaran air yang mengarah ke nomor bintang asli 06231 Master api tenggelam segera melaporkan Berita dari Demon Alliance ini segera disebarluaskan di antara makhluk super Dan hanya butuh waktu singkat bagi berbagai pihak untuk mengetahui bahwa guru istana awan darah telah memasuki bintang asli nomor 06231 Star River Master Kita akan sampai di original star number 03129 Koordinat keberadaan Blood Cloud Palace Master Hem, 6 master alam semesta dari aliansi wilayah utara terbang bersama dalam bintang aslinya Pemimpin mereka adalah Star River Master Yang memiliki status tertinggi di aliansi wilayah utara Meskipun total ada 12 master alam semesta dari aliansi yang terlibat dalam operasi ini 6 lainnya awalnya adalah bintang asli dan dengan demikian membuat jalan dari berbagai bintang asli tempat mereka bergabung untuk bergabung dengan grup Berhenti Star River Master memerintahkan 5 sosok lain yang mengjulang tinggi berhenti di udara pada saat yang sama dan memandang ke arah Star River Master ruang hitam yang mengjulang Master Istana Awan Darah telah meninggalkan nomor bintang asli 03129 dan telah melalui terowongan pusaran air untuk tiba di bintang asli nomor 06231 Star River Master mengumumkan Apa yang harus kita lakukan? Ini akan menimbulkan masalah 5 master alam semesta lainnya semua merasa bahwa segala sesuatunya terlihat sangat suram Dapatkan koordinat terowongan pusaran air yang menuju ke original Star No. 06231 Star River Master meneriakkan perintahnya Dutemana yang tercepat untuk diambil Jika kita berbelok setelah melewati 8 bintang asli Waktu yang kita habiskan untuk bepergian akan menjadi yang terpendek Seorang master alam semesta berbicara untuk menjawab sekaligus Kalau begitu ayo kita lepas landas Perintah Star River Master Hong Ke enam master alam semesta segera mengubah arah penerbangan mereka Berita menyebar Yang memang menyebabkan banyak ketidakkuasan di antara berbagai kekuatan yang mengejar kehidupan guru Istana Awan Darah Tetapi mereka semua juga kehabisan akal Setiap bintang asli memiliki total 10.081 terowongan pusaran air Ini adalah masalah terbesar ketika harus memburunya untuk dibunuh Mungkin inilah yang diandalkan oleh Blood Cloud Palace Master ketika dia muncul di bintang aslinya Sosok tinggi Sinking Fire Master juga melewati terowongan pusaran air dan memasuki bintang asli lainnya Dia baru saja masuk dan belum mengontrol waktu dan ruang untuk melakukan pencariannya Hah, tenggelamnya Fire Master melihat sekeliling dengan heran Dia bisa melihat bahwa pada jarak sekitar 60 juta mil jauhnya Kabut gelap tak berujung menyelimuti udara Di tengah kabut gelap, sebuah istana kuno tampak tidak jelas dan di depan istana itu Sosok sendirian berdiri tegak Terselubung kabut gelap, sosok itu tampak samar-samar dan hanya terlihat samar-samar Istana Awan Darah Tenggelamnya guru api segera mengenali harta karun yang terkenal itu Blood Cloud Palace adalah harta sejati tipe istana terbang tingkat atas Itu seluruh level lebih tinggi dari Sky Wolf Palace Kekokohannya tak tertandingi bahkan makhluk tertinggi alam semesta akan sulit menyebabkan kerusakan pada Blood Cloud Palace Itu bisa mengeluarkan kabut gelap di area sejauh ratusan miliar mil jauhnya Kombinasi kabut gelap yang tersisa dan istana yang mengjulang tinggi itu pasti istana Awan Darah Dengan memanfaatkan istana Awan Darah, seseorang dapat terus-menerus mencegah kematian Master Istana Awan Darah tidak lolos Tenggelamnya Firemaster secara diam-diam terkejut Hahaha, tenggelamnya Master Api, kenapa? Kamu takut? Kabut gelap tiba-tiba menyebar menyelimuti Simking Firemaster saat sebuah suara bergema Berkata, bukankah kamu mengejarku? Sudah sangat lama sejak aku bertempur Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk melawanku Huff, tenggelamnya Firemaster meraung marah Master Cloud Darah ini mengabaikannya tanpa sedikitpun rasa hormat Suara guru istana Awan Darah ditransmisikan kepadanya Hahaha, seperti yang diharapkan Kamu tidak punya nyali sama sekali Aku akan meninggalkanmu di sini Kalau begitu Master Api tenggelam melihat bagaimana guru istana Awan Darah terus terbang Dan mengeluarkan raungan marah sekaligus Blood Cloud Jangan terburu-buru melarikan diri jika kamu benar-benar punya nyali Berubah menjadi cahaya Dia langsung mengejar Hahaha, Blood Cloud Master melambaikan tangannya dan menyimpan Blood Cloud Palace di pesawat ulang-alik panjang yang dia pegang Kemudian dia menyerbu dengan cepat Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku Kata Tuan Api tenggelam Master Api tenggelam memegang dua palu besar Sembilan tentakel di kepalanya menyala dengan lebih banyak api saat dia meraung Wu Feng menyerbu dengan kecepatan tinggi dengan kau panjang di tangan Pada saat yang sama Dia mendesah dalam hati karena fakta bahwa dari seratus juta ras di alam semesta Sejumlah besar makhluk hebat terutama makhluk super memegang palu sebagai senjata mereka Jarak hingga 60 juta mil terpisah Namun keduanya berlari ke arah satu sama lain dan bertatap muka dalam sekejap Blood Cloud Saatnya mati Master Api tenggelam meraung Gelombang palu secara alami diikuti oleh raungan yang ganas Raungan yang sepertinya datang dari zaman purba alam semesta Tenggelamnya guru api telah ada setelah selesainya jalan dewa binatang antara api dan ruang Satu serangan dengan palu Dan stabilitas ruang di sekitarnya akan hancur seperti kaca yang retak Pecah Dan hancur di bawah tangki Hanya kamu sendiri Wu Feng setinggi 600 mil pada saat itu Tetapi itu juga untuk Sinking Fire Master Wu Feng berpegangan pada menara bintang yang setelah disamarkan oleh mutiara awan darah Mengambil bentuk pesawat ulang alik yang panjangnya lebih dari 1800 mil Temui ajalmu Kata Wu Feng Wu Feng menatap lawannya dari jauh Kekuatan ketuhanan dari seluruh tubuhnya sudah membara dan mengalir terus-menerus ke koa panjang yang dia pegang Sampai hari itu Wu Feng hanya bisa memahami sepenuhnya tingkat pertama dari pahatan rahasia yang rumit di menara bintang Dia mungkin mendekati pemahaman penuh dari level kedua Tapi dia masih sedikit malu untuk menyelesaikannya Jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pada level kedua Ini Pada gilirannya Akan membutuhkannya untuk menghonsumsi lebih banyak kekuatan yang saleh Karena kekuatan pada tingkat pertama tidak sekuat pada tingkat kedua Dia mengaktifkan pesawat ulang alik Star Tower Dengan pesawat ulang alik yang panjang Wu Feng menggunakan teknik pamungkas Master Alam Semesta Blood Light Itu baru dibuat Jadi Ini adalah pertama kalinya digunakan dalam pertempuran Pecah Master api tenggelam meraung Kekuatan palu salehnya tak terukur Pada saat itu Seolah-olah langit runtuh saat bumi hancur Tapi tiba-tiba Kilatan cahaya merah darah melintas Kecepatannya sangat cepat Tidak mungkin dua palu dewa dari Sinking Fire Master bisa menahan pukulannya Pesawat ulang alik berwarna merah darah menembus dada tuan api tenggelam Tenggelamnya guru api mengertakkan gigi dan menabrakkan palu dewa ketubuh guru istana awan darah Keduanya rebound ke arah yang berlawanan Bagaimana dia bisa begitu cepat? Pikir Sinking Fire Master dengan takjub Begitu cepat sehingga saya tidak punya waktu untuk memblokir serangannya Tenggelamnya guru api berharap akan ada beberapa perubahan dalam guru istana awan darah Karena dia tidak terlihat selama lebih dari 3 juta era Namun Dia tidak pernah menyangka bahwa penggunaan harta karun sejati baru longsatel akan menghasilkan kecepatan secepat itu Dia mungkin belum cukup siap Ini terlalu cepat Guru api yang tenggelam sangat terkejut Layak mendapatkan gelarnya Blood Cloud Master ini Mengingat ukuran tubuh dewa saya Dia masih bisa menyebabkan saya kehilangan 1% darinya Kemampuannya tentu termasuk dalam daftar puncak para master alam semesta Untungnya Kali ini saja Saya tidak akan membiarkan dia menyerang tubuh dewa saya secara langsung lagi Keduanya terus bertukar kukulan Murni menggunakan senjata mereka untuk bertarung Kekuatan yang tersisa setelah memblokir serangan senjata pasti jauh lebih lemah Tapi setidaknya luka itu murni luka fisik Tidak ada senjata lain untuk membantu mereka menghindari serangan satu sama lain Itu adalah pesawat ulang alik Luofeng yang panjang yang menusuk tubuh tenggelam api guru dan palu berat tenggelam api guru yang menabrak tubuh Luofeng Force armor sungguh luar biasa Pikir Luofeng Itu dapat mengurangi dampak serangan hingga 1 per 10 ribu Sehingga 1 pukulan palu secara praktis tampak tidak berbahaya bagi tubuh dewa saya Saya bisa pulih dalam waktu singkat Luofeng melihat ko panjang yang dipegangnya Ini tidak diragukan lagi adalah harta karun sejati yang tertinggi Saya hanya mengaktifkan tingkat pertama untuk menggerakkan harta karun sejati tertinggi Jadi harta sejati tertinggi hanya melepaskan sebagian dari kekuatannya Meskipun demikian, itu sudah lebih kuat daripada pukulan terhebat yang saya berikan selama pertempuran saya dengan Master of Buff sebelumnya Luofeng telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan ini Force armor Bagaimanapun, lebih kuat dalam pertahanan dibandingkan dengan Beast God armor Jadi Luofeng untuk sementara waktu menukar tubuh aslinya dengan Blood Cloud Palace Master sehingga yang terakhir akan bisa memakai Force armor Dan di tangannya, dia memegang pesawat ulang alik menara bintang Tuan Istana Awandarah, Anda memiliki rasa hormat saya Teriak Tuan Api tenggelam Tapi kamu benar-benar kehabisan perubahan Hahaha, Luofeng tertawa Siapapun bisa meniup terompetnya sendiri Luofeng dan Sinking Fire Master terus bertukar pukulan Tenggelamnya guru api berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pukulan dari Luofeng Palu Dewa pertama gagal melakukannya Tetapi yang kedua melakukannya Meskipun pada tingkat yang paling tidak signifikan Sinking Fire Master benar-benar terlempar oleh kekuatan serangan Luofeng Menara bintang terlalu kuat Pikir Luofeng Untuk berpikir saya hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya Sebelumnya, ketika saya melawan Master of Buff Saya mendapat dukungan tambahan yang diberikan alam semesta miniatur saya Tapi yang bisa saya lakukan hanyalah menekan Sekarang, saya praktis menginjak-injak Sinking Fire Master Luofeng bisa merasakan dahsyatnya kekuatan menara bintang Setiap tusukan sangat cepat Dan setiap hantaman mampu membuat Tenggelam api Master terbang kekejauhan Ini adalah penindasan total dan meremehkan lawannya Itu memberi Luofeng rasa kesenangan dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dalam bentuk Master Istana Awan Darah Luofeng sangat nyaman Saat dia memegang menara bintang dan menginjak-injak Master Alam Semesta Luofeng sangat gembira Mengenai tingkat kedua dari pahatan rahasia Luofeng hanya berjarak satu jari dari pemahaman penuh Selain itu, dia sudah memahami bentuk kelima dari jalan dewa binatang sebelumnya ketika dia berada di bintang aslinya Jadi dia cukup pandai dalam mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia Sekarang, dalam kondisi pikirannya saat ini Pada pertukaran ke-35 pukulan antara dia dan Tenggelamnya Master Api Dia tanpa sadar telah mengaktifkan pahatan rahasia tingkat 2 secara keseluruhan dalam sepersekian detik Sekian untuk chapter kali ini Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC